halo halo guys balik lagi ini di channel indra harajuku Oke guys jadi di video kali ini kita masih cobain modul magisk ya dan kita cobain modul magisk update-an dari ztodes 13 ya dan ini update-an yang terbarunya versi 13 dan lebih semut lagi ya dan disini juga kita masih pakai universal GMS dosis ya jadi free RAM nya ini gede banget ya kalau kita ngecek di layanan dan perjalannya enak banget buat kalian yang enggak suka RAM nyesek mungkin bisa cobain ini ya di free RAM nya sampai 1,3 di sini guys Oke sebelum kita lanjut videonya kita intro dulu let's go dan disini varian RAM 3GB ya device yang saya pakai ini guys oke guys jadi di video kali ini kita akan cobain tes buat pasang modul magisk ya dan kita akan mencoba modul magisk dari ztodes versi 13 stabil ya dan kita cobain tes di device yang saya pakai sekarang di sini Redmi Note 5 wire ya jadi buat untuk modul magisk sendiri ini universal kalian bisa cobain di device yang lain juga enggak masalah ya universal guys kita tes di Android 12 Nusantara Project kernel yang kita pakai sekarang Super Ryzen 15 EOL untuk kernel bawah yang kita pakai ini guys jadi kalau misalkan device kita beda ROM nya beda kernel beda hasilnya juga bisa aja beda ya guys dan misalkan disini stabil belum tentu kalian juga stabil gitu hasilnya bisa aja beda-beda Oke dan kita disini juga pakai magisk ya Jadi kalian harus ada akses root atau akses magisk disini kita pakai magisk versi versi 23.0 guys jadi kalau kalian mau pakai magisk disarankan pakai yang terbaru aja biar lebih kompetibel ada yang versi 24 tapi kalau kalian nggak cocok sama 24 di pakai versi 23 aja biasanya kayak gitu Oke untuk modul-modulnya di sebelumnya kita juga sudah pasang banyak banget modul ya disini kita sudah lepasnya pernah pasang ada gaming mode yang masih aktif dan touchblast yang reduce touchdelay by Zera ya oke dan ada universal GMS dos ya jadi ini buat hemat baterai juga termasuk manajemen RAM nya biar enggak terlalu nyesek banyak penggunaan RAM dan itu aja ya kita lihat di sini ntar kita cobain pakai Hai modul Z touch 13 ya dan itu kalau selagi cengoknya ada mode performanya juga cuman nantilah kita tes kita tes trolling tes dulu sebelum itu karena kita tes modul performanya Oke kita tes trolling tes ya kita tes satu menit mau lebih lama sama juga bebas kalian bisa tes sendiri dan Kalau kalian mau tes 5 menit 10 menit bisa tes sendiri juga ya kita termasuknya setemen Χ biar enggak terlalu panjang durasinya guys The Oke. Oke, disini 120-an ya, jadi masih aman. Dan kita tes masuk di images-nya guys. Kita tes install. Oke, kita langsung pasang Z-Touch 12 ya. Feel smooth smooth. Agak susah ya, saya sebutnya guys. Sorry guys. Mana dia modulnya. Oke, ini dia reduce the touch. Feel the smooth. Ya, banyak banget Z-Touch ini. Kita offkan yang satunya dulu. Dan disini kita lihat ya, Z-Touch-nya aktif. Dan kalau kalian mau aktifin modul yang lain juga bebas ya, mau aktifin yang lain. Kita tambah extreme gaming aja. Dan kita restart ya. Kita lihat. Jadi kalian bisa lihat di video ini aman atau enggaknya. Terima kasih sudah klik video ini. Jangan lupa guys klik tombol subscribe. Jangan subscribe itu gratis. Dengan subscribe kamu support channel ini terus upload hampir setiap hari. Oke guys, jadi sudah masuk homescreen. Dan ini aman yang enggak bikin boardlog. Dan misalkan kalau boardlog kalian tinggal hapus via DWRP aja. Kalau enggak ngerti atau enggak tahu tinggal tulis di komentar. Nanti dibantuin ya. Dan setelah kita cek lagi sekali kita masuk magisk ya. Kalau magisk manajer. Kita cek lagi sekali file-nya yang kita aktifkan ya. Nah disini kita sudah aktifkan beberapa modul tadi. Z-Touch nya aktif ya. Reduce Z-Touch Delay. Mantap. Universal. Gaming Mode. Dan Xtreme Gaming nya tadi kita aktifkan. Perasaannya cuma sudah. Oke untuk sementara sih masih enak ya. Layarnya tetap sensitif. Tapi nanti kita lihat pas di gamenya aja langsung ya. Ini cepat ya. Kita langsung masuk ini cepat. Dan kita tes trolling test kalian guys. Kita tes trolling test satu menit doang. Biar enggak terlalu panjang durasinya ya guys. Oke. Perus close dia ternyata. Kita tes satu menit doang untuk trolling testnya. Biar enggak terlalu panjang durasi ya. Tadit. Uh. In, ink, movement. In, ink, movement. Ternyata... Hai Oke lumayan stabil tetap ya pakai modulnya jadi kalian bisa coba juga modulnya guys jadi aman pakai EXTREME GAMING GAMING MODE oke kayak gini guys masih aman ya dan kita bisa tes di game dan disini kita pakai gsm-dose itu biar enggak terlalu banyak akses di RAM nya ya Jadi kalian bisa cek sendiri mungkin kalau di sini ya di sistem opsi developer on her new reset terus di layanan sedang berjalan yang disini dia biar enggak terlalu panjang di sini enak ya free RAM nya lumayan enak pakai gsm-dose itu jadi kita tes Oke jadi ini sudah sampai sini free RAM nya lumayan gede nih dibuat sama gsm-dose dan kita tes di pubg mobile jadi kalian bisa tes di game manapun yang kalian mainin ya tapi disini kita yang kita install kalau ada pubg dan coce tapi tetes di pubg aja kita buka hai oke dan di nusantara projectnya ada fps info bawahnya dari game space nya rekam layar screenshot juga lengkap jadi kalian bisa sesuai kalian kebutuhan kalau pakai nusantara project ini guys Oke guys jadi ini sudah masuk di game pubg ya dan disini kayaknya kita enggak unlock grafik ya karena kita enggak ada aktifin unlock grafik buat pubg nya tapi kalau kalian mau unlock kalian bisa unlock sendiri kalau kalian mau ya Oke dan kita skip disini ini nanti kita lihatin suhu dan lain-lainnya guys Oke jadi untuk suhu sampai 39 terajat ya masih aman untuk sementara di modul ini dan ini juga cepet ya keluar dari gamenya responnya cepet mengurangi ngelag ya kalau disini sih dari Hai cenglognya dan kita akhir aja video ini buat yang mau cobain jitut sini kalian bisa cobain aja dan ini versi 13 yang terbaru ya dan buat kalian suka video jangan lupa like share dan subscribe guys Bye 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 kee Jan